. Sebuah video yang menunjukkan seorang anggota polisi lalu lintas, Polantas, memadamkan mobil yang terbakar di jalan tol viral di media sosial. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di tol Jagorawi arah Sentul, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anggota polantas yang berhasil memadamkan api tersebut diketahui bernama Aibtu Abdul Hafid. Aibtu Abdul Hafid yang diketahui bertugas sebagai anggota Satlantas Polres Metro Depok saat kejadian dirinya sedang melintas. Tiba-tiba dirinya melihat ada mobil terbakar di sebelah kiri sekitaran Sentul arah Jakarta. Tak pikir panjang, ia pun menghentikan laju kendaraan dan bergegas membantu memdamkan api. Saya berhenti tidak jauh dari mobil itu, kisaran 500 meter lah, ujar Aibtu Abdul Hafid dalam keterangan, Minggu, tanggal 19 Desember 2021. Kata dia, saat dirinya datang, kondisi mobil sudah hangus terbakar pada bagian depan. Dia mengatakan di mobil tersebut saat kejadian hanya ada satu penumpang yakni seorang laki-laki berusia sekira 30 tahun. Melihat api yang sudah membesar, ia pun mencari cara untuk memadamkan api di mobil tersebut. Sempat ada tabung pemadam dari yang punya mobil, ukuran kecil. Saya bilang enggak usah pak, enggak bakalan bisa karena apinya sudah tinggi melewati mobil, kata Abdul saat itu. Lantas ia pun berinisiatif untuk memberhentikan truk tangki yang memuat air. Namun, inisiatifnya tersebut tak semudah membalikan telapak tangan. Truk tangki yang pertama yang dijumpai Aibtu Abdul Hafid tidak mau berhenti. Terus kira-kira berapa menit ada tangki kedua, saya pinggirin minta tolong untuk padamin mobil yang kebakar. Alhamdulillah maulah, akhirnya dimundurin tuh dekat mobil yang kebakar, kata dia. Setelah sekira 10 menit berjibaku sendirian, Abdul berhasil memadamkan api. Sementara, korban pun tidak mengalami luka-luka. Abdul mengatakan, polisi harus siap sedia menolong warga dalam keadaan apapun. Termasuk jika harus memadamkan kebakaran. Walaupun saya bukan pemadam, polisi kan melayani masyarakat, itu masuk melayani juga. Kalau orang minta tolong misalnya ada kebakaran kayak gitu kan walau gak minta tolong. Saya ngeliat langsung pasti saya bantu, kata Abdul. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!